Iya, jadi apa namanya dorongan untuk itu tadi, jadi mengukur juga sih artinya orang mau konsisten nggak gitu, dengan kondisi yang sulit secara tantangan, ngelukis kayak laku dijual aja itu aja kalau udah di move gitu, bisa ambruk artinya. Iya, sempat juga gelisah juga, udah nawarin karya jauh-jauh nenteng-nenteng gitu, kamu pakai cat murah ya? Aduh, itu pengalamin. Pengalamin hal seperti itu ya? Itu gimana rasanya? Nolak karya mungkin dia nggak suka, tapi langsung di-street, udah kayak gitu. Itu hal yang biasa sebenarnya. Mental berasal? Mentalitas tadi, penting. Jadi, menurut Brotaji, buat starting itu lebih penting filosofinya apa estetikanya, bro? Di karya itu? Nanti terlalu berat kalau si, kalau memang mau mengawalinya, ini bicara non-akademis ya? Non-akademis? Siapa-siapa yang ingin. Kalau dia punya kegelisahan yang bisa dia rangkum, bisa dia tuangkan menjadi karya, itu sudah sesuatu yang bahan yang baik, artinya estetik bisa mengikuti. Oke. Walaupun mau memang belajar spesifik secara estetikanya. Mulainya dari mana dulu nih? Estetikanya dulu, dia belajar teknik segala macam, atau philosophical-nya dulu? Sebenarnya kalau estetik tadi kan udah sangat sebebas-bebasnya. Orang nggak bicara estetik lagi. Secara artistik, tergantung orang menganggap karya seni itu sebagai apa? Artinya, kalau sebagai pajakan, pajangan katakanlah ya. Mungkin orang yang dicari artistiknya, artinya ini indah, ini bagus, atau... Tapi kalau philosophical, lebih ke ide gagasan itu yang... Tapi tantangannya kan itu tadi, orang mungkin banyak kegelisahannya, dituangkan di karya, belum tentu orang ngerespon. Karena orang mengenalkan diri pertama kali kan tentu, karyamu seperti apa? Itu yang dinilai itu secara artistik sama estetiknya itu tadi. Kalau artistik dan estetiknya kurang bagus, akhirnya malah... Kalau latar belakangnya sudah bisa melukis katakanlah, apalagi dari akademis, sudah membuat karya-karya... Gampang kan buat... Iya, idealis. Dalam arti, ide-ide gagasannya yang ditonjolkan, artinya segi agak... Jadi gue balik lagi nih, bro. Nggak penting, artinya estetik sama... Kalau buat yang otodidak... Sebaiknya melukis, belajar melukis. Artis berarti? Yang penting bisa dulu kan, baru ntar masukin ini di gagasan. Artistik dulu deh, yang indah-indah dulu deh terserah. Kalau mau belajar itu. Nah itu biar... Tapi juga nggak dituntut secara... Lebih baiknya aja kan itu, tapi balik... Tadi lu ngomong masalah. Sekarang udah banyak kan, bisa masuk ke pameran, segala macem. Berarti udah gampang buat orang otodidak masuk. Udah nggak ada masalah sama sekali. Yang penting, kemauan. Betul. Ruang itu cukup terbuka. Artinya, banyak sih kegelisahan atau kondisinya hari ini... Bicara seni rupa yang cukupnya lebih luas ya. Indonesia kan bicara kekaryaannya artis Indonesia itu luar biasa. Artinya tidak kalah lah dengan seni rupa ini. Tapi kan rasanya udah flat. Dalam arti, karya seluruh dunia Indonesia itu hampir ada kemiripan-kemiripan. Sama semua kayak gitu ya. Lo ngerasain hal yang sama berarti bro? Hal itu? Makanya aku coba berjuang membuat karya-karya baru yang tidak tergantung. Canvas, chat. Makanya aku coba ngulik material lain. Itu karena aku punya kesadaran itu tadi. Tidak melulu pakai material yang konvensional gitu. Aku coba sekalipun sudah banyak mengawali karya-karya sculpture yang... Udah sekarang balik lagi ke sculpture. Ya, itu apalagi memang sekarang karya-karya 3D. Sekarang karya-karya yang itu sudah mulai diakui. Wah, yang saat lo pertama kali itu... Apa yang memotivasi lo? Siapa sih idola lo, bro? Di seniman gitu. Kayak maksudnya... Gue ingin kayak someone gitu. Atau ada nggak? Itu ada beberapa yang udah menanyakan. Tapi aku agak gamang. Karena aku nggak ada idola yang secara kekaryaan atau apa. Secara karir? Karir, prinsip, atau apa ya. Ya, Indonesia aja lah. Sikap sujoyono. Sujoyono, oke. Itu sudah menjadi energy juga. Artinya bahasanya jiwa ketok. Karena jiwa ketok itu istilahnya... Karya bertaksu itu seperti apa. Nah, ini tuh kayak menjadi acuan juga. Karya yang punya ruh, yang punya taksu itu seperti apa. Artinya nggak sekedar meluluk membuat karya buat pajangan. Pilihat orang buat maduin warna-warna interior. Itu nggak ada beban apapun. Itu udah mainan aja lah. Makan karya yang... Taksu itu seperti apa. Itu salah satu. Apa penjelasan taksu itu kayak... Taksu apa ya, bro? Kayak bisa dirasakan... Kayak ada ruhnya ya? Iya, emang berruh itu. Tapi ada energi yang nggak bisa dijelaskan. Nah, oke. Berarti kita cerita terakhir aja ya. Gimana sekarang buat anak-anak muda... Wajangannya. Nggak, maksudnya? Kalau yang buat starting awal gimana? Atau masih muda. Aku mau dibet-ibet jangan juga. Oke, langsung aja, bro. Jadi kalau kita mau minta nih, Bro Taji. Maksudnya buat yang baru mulai. Starting awal. Apa sih saran dari Bro Taji? Ya, itu tadi. Kalau punya kemauan. Dia merasa punya kebisaan. Punya keahlian. Mengenai membuat karya seni, katakanlah. Dia akan menemukan sendirinya ketika... Lo akan di mana, tempatnya di mana. Itu akan ketemu sendiri. Artinya proses itu yang tidak bisa dipungkiri. Artinya ketika lo konsisten di situ... Dari bidang apapun. Artinya ketika lo... Sering membuat karya, terus lo pamerkan, perkenalkan di ruang publik. Terus banyak ngobrol sama yang dianggapnya lebih senior. Terus banyak membaca juga. Artinya dari segi buku atau perkembangan-perkembangan seni rupa. Itu dasar sih. Jadi kalau gue rangkum itu satu konsisten udah penting ya? Iya. Komunitas juga penting berarti? Sekalipun tidak berkomunitas ya. Belajar yang lebih dianggapnya lebih senior. Adab juga sama senior berarti ya? Itu salah satu. Adab dan belajar juga? Itu attitude. Itu di luar itu. Orang mau saklan nggak masalah. Karyanya bagus ya nggak masalah. Adab nggak penting. Adab nggak penting. Karyanya bagus ya nggak apa-apa. Cuman saya nggak ngangganya dia punya kemauan lah. Apalagi di awal karirnya ya. Iya. Kalau memang mengawalnya itu tadi ya. Artinya. Mau belajar konsisten. Terus ya sekarang banyak referensi yang sangat mudah tadi. Lo nyari material. Dimanapun bisa. Lo nggak mau keluar rumah tinggal pesen online bisa. Kalau dulu bre. Makanya orang di kenapa orang dulu sama sekarang kan. Dulu tuh bener-bener. Kalau sekarang makan udah disajikan gitu loh. Makan. Kalau zaman dulu kan. Ini mau masak aja. Masih mikir. Terus bahannya apa aja. Nyari. Ntar kalau ini ada bahan makan ini. Mau tak olah jadi apa itu. Emang susah segitunya bro dulu tuh? Ya artinya nggak semudah sekarang ya. Bukan bilang dulu susah. Cuman lumayan susah berarti. Kalau ukurannya susah apa nggak. Perbandingannya ya jauh. Susah dibanding sekarang gitu loh. Maksudnya sekarang aku bilang. Udah nggak perlu keluar rumah. Lo pesen online aja bisa material. Jadi emang udah dimanja banget nih teman. Dulu chat tuh kalau belum dijepi. Di gitu. Belum. Terus canvas. Potong-potong kecil. Makanya dulu. Makan sisa potongannya. Iya. Di. Iya. Disayang-sayang gitu. Bener-bener disayang-sayang. Sekarang material banyak. Malah nggak berkarya-karya. Jadi malah sebenarnya. Tapi kekurangan itu bisa menjadi satu ini ya. Iya. Jadi. Apa namanya. Dorongan untuk. Itu tadi. Jadi. Mengukur juga sih. Artinya orang mau konsisten nggak gitu. Dengan kondisi yang. Yang sulit secara. Tantangan gitu. Ngelukis kayak. Laku dijual aja itu aja. Kalau udah di move gitu. Arti. Bisa ambruk artinya. Iya. Nggak. Ya sempet juga gelisah juga. Udah nawarin karya jauh-jauh. Nenteng-nenteng gitu. Kamu pakai chat murah ya. Aduh. Itu pengalamin. Pengalamin hal seperti itu. Iya. Terus. Itu gimana rasanya? Nolak karya mungkin dia nggak suka. Tapi langsung di. Udah kayak gitu. Itu hal yang biasa sebenernya. Mental berasal. Mentalitas tadi. Menting. Jadi mental wajib di asah. Betul. Tapi mungkin sekarang udah nggak separah dulu kayak gitu kayaknya bro. Yang sekarang? Itu tadi. Secara. Nyari temen. Nyari referensi. Itu kan mudah. Dan juga lebih. Orang juga nggak ngomong sembarangan. Mungkin jauh lebih compare sama dulu yang. Dulu kita deketin senior itu. Senior yang jaga jarak. Artinya kayak. Dianggap nggak mengganggu atau apa gitu. Abisin waktu mereka dong. Jadi kita mau coba belajar sama yang. Datangin aja ke studionya. Belum tentu di. Di. Dibukai. Itu tantangan yang. Yang dulu-dulu sih. Jadi harusnya sekarang. Anak-anak mudanya bisa lebih. Ngelebarkan sayap dong. Mungkin ada untungnya ketika aku memang. Otodidak itu kan aku nggak ada tuntutan apapun ya. Nggak ada. Nggak ada yang menuntut untuk. Harus. Bagus. Karya. Kalau orang. Akademis barangkali kan punya. Ya namanya. Dia udah punya. Beban. Punya beban tanggung jawab. Artinya. Seni rupanya mau dibawa kemana. Artinya paling yang dipertanyakan kan. Yang orang akademis tentukan gitu. Otodidak kan nggak. Nggak dituntut itu. Cuman. Iya nggak artinya. Dibebaskan aja ya. Betul. Tapi kesadaran bahwa. Aku sudah nyemplung nih di. Belantara seni rupa. Katakanlah udah sangat. Apa namanya. Udah sangat jauh lah. Katakanlah mau balik. Aku ganti profesi. Kalau dibilang. Berkesenian itu menjadi. Sebuah profesi. Udah nyemplung dulu. Ya sudah aku udah. Udah nyemplung. Mungkin sampai tua. Aku tetap akan. Menjadi seniman. Iya. Nah. Ceritanya gimana bro. Kok bisanya dari SMP begitu. Sampai sekarang. Bisa Alhamdulillah. Punya. Kegerakan. Segala macem. Udah. Nyaman lah. Anggepannya. Iya bro. Maksudnya bisa sekolahin anak juga. Segala macem. Seniman ini kan dianggapnya. Sempet dianggap sebagai satu. Karirnya enggak. Yang bakal susah terus. Tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan lah. Gimana pendapat bro Taji? Ya itu salah satu yang tidak aku pikirin artinya. Kan memang berangkatnya dari aku punya kebisaan. Bisa orang menghargai. Terus akhirnya menjadi sebuah penghasilan. Jadi tuntutan-tuntutan lain yang sifatnya harus punya target. Harus punya karya harus nilainya harus mahal. Kalau enggak. Sorry. Tidak apa-apa. Kan maksudnya emang something yang terjadi di kenyataan ya kan. Ya itu sasa aja misalnya. Sasa. Tidak apa-apa. Cuman menurut aku tadi hatinya. Aku enggak ada target. Misalkan pun. Dilegowoin berarti ya bro. Kalau bahasa Jawa ya dibebasin aja ya. Harga udah dihargain orang. Dinilai secara nominal atau apa. Ya itu bentuk. Itu aja sih. Bro Taji. Ini kita buka pertanyaan dari teman-teman sebelum ditutup dulu bro Taji. Bro Taji. Sebagai orang otodidak bro. Lo ada enggak kegundahan di diri lo terhadap kejadian di Indonesia ini sendiri. Saat maksudnya akademisi gimana menurut lo? Ada enggak kegundahan lo ngeliat orang-orang yang seniman yang dari akademisi? Oke. Tapi ini ranah pribadiku yang aku membacanya ya. Artinya yang aku rasakan katakanlah. Aku memang dari otodidak dan tidak tahu akademisi itu apa yang dipelajari di sana. Ya pada akhirnya aku mencari-cari referensi yang akademisi itu pakem-pakem yang dipelajarinya. Pada akhirnya aku melihatnya flat gitu sih. Artinya tidak berimbang dengan perkembangan secara hari ini gitu. Artinya seni rupa kita kan boleh dibilang ada kemunduran gitu. Itu antara opini atau... Tapi aku sendiri merasakan yang kayak yang laku yang hari ini ada permintaan pasar katakanlah gitu. Tapi secara marwah akademisi gitu. Itu yang hari ini barangkali perlu dibenahin juga. Karena pada akhirnya yang dituntutkan melahirkan seniman-seniman yang ke depan itu lebih baik. Secara jiwa atau secara apa namanya? Sorry. Secara mental juga. Bukan melulu bicara pasar. Bukan melulu bicara tuntutan-tuntutan itu tadi ya Pak. Jadi seniman yang dari akademisi ya secara intelektualnya yang memang harus dikedepankan gitu. Artinya melihat di luar, seni rupa di luar. Sebenarnya hampir flat juga sih hari ini. Cuman ya kena pasti bisa dibenahin aja gitu. Apa? Kira-kira apa yang harus dibenahinnya tuh kayak gimana? Maksudnya kan flatnya ini kan lo ngerasa bahwa seni rupa itu lagi flat sekarang. Dan gue pun merasakan hal yang sama sih ngeliat kalau maksudnya di era sebelumnya ini kan Indonesia bener-bener berkibar kan. Gimana dari zamannya. Gak tau dari dinas pendidikan. Artinya gengar kementerian. Dari tangan pemerintah itu peran apa yang sudah. Apakah sudah ada evaluasi baru atau katakanlah ada pembenahan-pembenahan dari materi-materi atau katakanlah. Tapi kalau kita harapkan kelihatannya sulit. Kalau ngeliat pidato-pidato menteri yang kadang-kadang yang dituntut itu ya pasar gitu. Artinya bisa menjual, bisa... Jadi end goal-nya hanya menjual karya tapi secara identitas dan secara filosofikalnya belum nyampe. Itu sangat penting. Dan hari ini yang kalah-kalah tadi sudah tidak ada sekat antara pendidikan, antara yang berpendidikan dan katakanlah akademis dan non-akademis. Seniman muda harus lebih tertantang lagi. Artinya harus ada gereget baru. Jangan melulu menggunakan alat-alat yang konvenus. Coba alat-alat lain, material lain. Coba jangan berhenti. Di situ artinya banyak melahirkan karya-karya dari... Bukan cuman mikirin untuk menjualnya doang berarti. Iya, betul. Tapi kan seniman butuh duit tujung-ujungnya, bro. Apakah idealis, karya idealis itu bisa menghasilkan buat seniman? Menurut lo? Kalau dia fully idealis seperti yang lo harapin. Jujur hampir nggak ada beban itu sih. Artinya berkarya-berkarya aja gitu. Artinya kalau ada beban, ini bisa terjual atau nggak, itu relatif. Jadi beban justru artinya kurangi rasa itu sih. Saat mereka itu menjadikan itu karirnya mereka. Pekerjaan mereka juga. Nah, itu. Jadi memang harus dipilih. Ini kanannya ke manajemen ya. Memang ada karya yang diperjuangkan. Artinya ada juga karya-karya yang memang menopang secara kebutuhan. Kebutuhan material, kebutuhan operasional. Artinya kita tidak menutup mata semua makhluk hidup butuh. Jadi manajemen antara pemilahan yang idealis dan yang buat dijualin lah, dagangan. Betul. Artinya itu tadi belajar beberapa teknis pekerjaan juga. Artinya tidak menolak pekerjaan ini di luar seni rupa. Artinya kalau mau menyupat secara keseni rupaannya supaya tidak ada beban. Berkarya harus punya target terjual atau apa supaya nggak ada beban itu, ya lo harus cari sampingan lah kata kasarnya. Lo punya keahlian, ngedesain. Kan biasanya nggak harus, orang nggak tahu lo ngedesain. Itu bisa dijadikan. Ya. Lo bisa melakukan kerjaan apa yang sebenarnya nggak jauh dari keseni rupaannya. Artinya yang publik nggak tahu gitu. Memang sudah kebisaannya seperti itu. Ada pekerjaan moral ya dikerjain. Gitu-gitu sih. Ada kerjaan apa ya. Kalau dulu kan seolah-olah malu gitu. Artinya ngerjain potret aja kayak orang takut. Sembunyi-sembunyi berarti kalau gitu. Gengsi lah katakanlah. Apa agar demi sih menerima pesanan di luar karyanya itu dia gengsi. Artinya benar-benar diumpet-umpetin. Sebenarnya salah nggak sih bro? Itu ya masing-masing juga sih. Artinya kalau memang konsisten, karyanya bisa dihargain. Kalau katakanlah saya menyebut tokoh ya. Mas Ugo gitu. Mas Ugo udah diakuin publik. Artinya ya lucu kalau dia terima potret gitu. Lucu. Artinya salah. Ya jangan semua pelukis. Lo bisa melukis potret tapi nawarinya ke Hanabi. Lucu juga. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya tergantung senimanya juga. Yang nggak bisa kita benchmark. Memang itu dianggapnya menjadi penghasilan atau pendapatan yang untuk menopang kebutuhan kita. Artinya kayak membantu profesional, material. Sementara kita kalau nggak punya material, kita juga nggak bisa berkarya. Jadi buat awal, seenggaknya buat batu loncatan pun nggak masalah. Cuma kalau udah di kelas. Misalkan dia udah, idealisnya dia udah dihargai sekali, ngapain masuk ke itu ya berarti. Kalau ngomongin secara apa namanya, etis nggak gitu. Ya sah-sah saja kalau memang punya skill apa namanya. Yang bisa dibanfaatkan. Bikin mebel ya udah bikin mebel. Sementara lo berjuang melukis untuk dipamerkan sebaiknya nggak ada salahnya misalkan. Harapan lo ke Indonesia sendiri gimana seninya bro? Tidak berharap banyak sebenarnya. Kondisinya kan sekarang kan diukur secara dihargain, dibeli apa nggak lah katakan. Dan selama itu memang terjadi dan memang tidak bisa dihindariin kan. Kita udah kalau nggak ikut bermain di situ, ya kita ditinggalkan katakanlah. Kita nggak bisa hiduplah katakanlah. Suaranya juga nggak kedengeran bro, takutnya juga. Kan ada beberapa orang yang berpikir juga masalah. Saat mereka berkarya, mereka mau menghasilkan karya yang bisa didengar sama orang kan. Ya, tapi kalau bicara seni rupa hari ini, ini agak kasar sih. Sebenarnya ada tokoh juga menyebutkan seni rupa kita itu seni rupa palsu. Nggak tahu setuju apa nggak orang, tapi itu aku aminkan. Aku aminkan, enggak dapat lu, enggak aku sebutin. Itu namanya... Kenapa? Gimana coba jelasin aja deh kalau gitu? Tapi sah-sah saja, bukan sah-sah saja, artinya aku mengaminkan juga. Artinya seni rupa palsu katakanlah orang menggembar-gemburkan karya seni kontemporonya, artinya bisa ikut award kompetisi di luar ataupun apa-apa. Coba lihat ke dalam atau ke... Ini di... Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana? Oke. Bisa ngelihat ke dalam gimana? Ya, artinya secara... studionya dia, profinya, si artis lah katakanlah yang coba menggembar-gemburkan lah, katakanlah. Seni rupa tuh seperti ini atau... Hari ini sulit ditemukan di Indonesia. Sebenarnya itu masanya sudah... Sudah... Ini pendapat... Iya, pendapat. Ya, aku aminkan kalau seni rupa kita tuh udah palsu. Palsu tuh. Hah? Ada harapan nggak tapi bro, ke depannya bisa jadi... Nggak palsu lagi. Aku tadi nggak bisa bilang berharap banyak menuntut seni rupa Indonesia ke depan seperti apa. Tapi sejauh itu menjadi... Sebuah apa namanya... Umum ya, artinya... Menghidupi keluarga, katakanlah bisa berkarya. Banyak lah. Kalau memang lo bisa memperjuangkan seni ketimuran sampai Go International bener-bener diakuin. Ini artis Indonesia yang hari ini banyak yang sebenarnya di artis Indonesia. Tapi karya-karya ketimuran memang nggak begitu terdengar. Nggak sekan loncol. Artis Indonesia banyak yang di... Di luar tapi belum senonjol itu, bro. Itu baru lo membawa... Nama bangsa. Jiwanya Indonesia kan. Tapi itu sulit tercapai. Gimana cara biar tercapainya menurut lo? Apa yang harus diperbaiki? Selaku pelaku, pelaku seni, pelaku seni ya saya pribadi tidak bisa menuntut banyak. Apalagi siapalah orang otodidak gitu loh. Lo mau menuntut apa? Lo bisa berkarya, melukis, bisa diterima orang. Lo mau ngapain sih gitu. Memang jujur juga nggak ada yang nyalain loh gue. Mau lukis apa, nggak ada yang nyalain. Tapi kan ujung-ujungnya itu udah nggak balik ke otodidak, bro. Tapi keprihatinan itu tadi. Keprihatinan ketika hari ini yang kita rasa itu flat. Lihat terus bahwa ada anggapan bahwa seni rupa kita tuh palsu. Matilah. Tidak jujur ya. Tidak jujur terus. Ya sudah gitu. Sekarang banyak komunitas-komunitas bisa pameran di mana-mana. Lihat hampir nggak terhitung ya di Jakarta saja. Atau di Jabutabek lah katakanlah. Mereka memajangkarnya. Memang mau dituntut apa gitu. Dia memajangkarya. Karya-karya ya seperti itu ya. Aku nggak bisa nilai bagus enggaknya ya. Karena itu kan relatif. Mereka memerjuangkan apa sih gitu. Yang diperjuangkan. Harapannya kan terjual. Aku bisa menghidupi keluarga. Udah nggak jauh-jauh. Mau berkawar. Nggak kok karyaku nggak tak jual, tak pajang. Ya sudah. Lo berarti punya penghasilan lain dari itu. Ya nggak masalah. Cuman kan sebenarnya yang ujungnya masalah jual nggak jual. Ini masalah apa yang diperjuangkan kan bro. Ini masalah perjuangan. Kalau berharap seni rupa Indonesia saat ini seperti apa. Ya sepertinya kondisinya. Artinya yang bisa bertahan. Bisa laku dijual. Bisa beli cet. Bisa beli. Itu dianggapnya pelukis. Karena aku menyadari sendiri. Aku juga belum punya. Kapasitas untuk. Belum punya andil apapun istilahnya gitu. Aku belum apa-apa. Masih sebatas pribadi saja. Belum punya sumbangsi apapun gitu. Harusnya bisa lebih. Bro taji sih udah luar biasa. Masya Allah. Cuman gimana tuh biar kita harus bisa tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita kan. Tapi ini orang-orang akademisi hari ini. Sudah. Dari IKAJ yang lanjut ke. Prancis. Atau di Melbourne. Atau di luar. Udah master. Udah apa. Mana hasilnya? Mana siapa? Ya sorry. Ini dekat aja ya. Nggak apa-apa. Jangan juga artinya. Ini mana hasilnya? Itu kan something yang. Ya. Itu kembali dong ke. Ke. Ke tanah air ya. Tidak harus berbuah sebagai karya seni yang bisa dijual. Benahin pendidikan secara akademis gitu. Atau membuat. Ruang-ruang lagi gitu. Artinya. Banyak kok anak-anak yang masih. Kesulitan untuk. Dapatkan edukasi. Anak-anak yang nggak punya. Arahan secara. Apa. Itu kasih ruang. Dihidupin itu. Kalau memang. Bisa secara. Materi. Bisa bikin sekolah. Katakanlah. Bagus lah. Bikin sekolah. Masih banyak berarti PR-nya ya? Oh banyak. Banyak. Ini. Ini tanggung jawab secara. Morah. Ya. Pendidikan. Artinya menteri. Menteri pendidikan lah. Artinya menteri pendidikan juga. Artinya. Banyak sih. Peran pemerintah yang memang harus benar-benar lebih memperhatikan ini. Membenahi. Semuanya. Bukan secara. Soalnya. Seni bisa jadi satu hal yang sangat kuat. Kalau gue ngeliatnya gimana menurut Bro Taji. Untuk entarnya buat Indonesia-nya sendiri. Indonesia ini secara bahan. Yang gak bedanya dengan kita ini punya emas. Punya segala macam. Tapi kita gak bisa ngolah gitu. Gak bisa ngolah. Ada minyak. Ada ikat segala macam. Ada uranium. Tapi kita kesulitan. Masih tergantung asing yang dari segi alatnya. Dari segi pemikiran-pemikirannya gitu. Nah Indonesia itu yang punya potensi sangat banyak. Apalagi didukung dari apa namanya. Dia juga sudah akademisi. Tapi di rumahnya juga di lingkungannya dari orang tuanya. Saudaranya sudah terampil. Kayak tinggal di Bali itu gak sekolah seni rupa. Orang bisa melukis. Pulang dari sawah melukis. Punya keahlian. Nah itu kan sebuah potensi ya kata-kata lah. Jadi mereka gak jauhnya. Abis melukis, jual di art shop. Bisa laku. Bisa buat kebutuhan di rumah. Seolah-olah sudah cukup gitu. Bukan menjadikan peran pemerintah. Ini sebuah kekayaan loh secara. Apa namanya. Budaya juga. Ya secara manusia gitu. Intelektual artinya. Belum kita juga punya. Itu diwadahin dengan baik. Ya sudah ada tapi. Katakanlah. Itu lah gitu. Masih butuh lagi ya. Lagian kita kalau mau dibilang. Senjata ya secara budaya. Kita udah punya. Kita punya warisan budaya yang begitu kuat kan bro. Bahan. Bahan. Jadi raw material lah anggapan yang bisa kita. Dari manusia purba. Yang ngelukis di gua-gua itu. Nenek moyang kita. Yang memang dia orang. Artinya kita tuh. Gak ada kekurangan bahan secara. Artinya secara pemikiran. Atau secara ide-ide. Apa tuh gak ada habisnya. Kalau mau. Bro Taji. Ini ada pertanyaan dari Instagram. Buat penutup kita bro Taji. Ada. Basuki. Laksana. Dia nanya. Cara ngapresiasi karya itu. Poin pentingnya apa aja? Cara ngapresiasi karya? Iya. Yang ngapresiasi sebenarnya audien. Artinya. Kita punya. Punya mental. Bisa pameran. Diapresiasi. Dan itu yang perlu dibenahin. Kekaryaan. Lu berani pameran. Berarti lu punya. Punya tanggung jawab. Memang harus menampilkan sesuatu yang baik. Jangan asal-asalan. Banyak. Hari ini. Bikin komunitas. Lu biasanya. Kayak gitu. Berani mamerin. Terus udah merasa. Menjadi seniman. Ini dekat juga. Aku apalah. Aku bukan gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa. Kan maksudnya itu jadi satu. Makanya aku cukup. Belajaran buat kita. Cukup. Menyibukkan diri di studio. Aku dulu. Banyak. Harus. Diskusi di sana. Ngumpul komunitas di sana. Ayo bikin apa. Bikin apa. Ngalur ngidul ke sana. Banyak. Apa namanya. Wacana-wacana yang. Malah. Gak bisa berkarya justru gitu. Nah. Itu yang satu penting itu. Udah kurangin. Nongkrong lah katanya. Kasar ya. Ngurangin. Kongko-kongko gitu. Artinya. Udah. Stay di studio. Berkarya. 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 Kalau memang. Enjoy di studio ya. Kalau berkarya di. Di luar gitu. On spot atau apa. Ya pokoknya lakukan lah gitu. Ini ada nakil. Cara awal buat jadi seniman. Gusing ya yang jawabku tadi. Gak tau. Gak ya. Gak apa-apa. Ini ada berikutnya. Nakil. Cara awal. Buat jadi seniman. Khususnya dalam melukis apa bang. Katanya. Ya mengenal material. Dan belajar teknis. Itu aja. Lu gak usah penting belajar bentuk. Kali zaman dulu. Lu ngikutin. Gambar objek. Gambar bentuk. Udah gak penting. Lu tuntutan banget. Kalau gambar model gitu. Harus. Bagaimana. Gambar objek. Gambar. Secara gradasi. Di arahin segala macem. Sekarang. Cukup mengenal teknis. Dari material dulu gitu. Belajar itu. Lu nyoret. Sekali dua kali. Sampai seratus kali curetan. Udah jadi lukisan. Dan itu udah sah gitu. Terakhir. Gadrigat katanya. Ikan favorit bro taji apaan? Apanya? Ikan favorit bro taji apaan? Ini keren. Aku. Takut merah ikan. Karena mati terus. Oh gitu. Sebenarnya. Favoritku gabus. Karena. Pengenku cepet gede. Dan pengen nyobain tuh. Ikan gabus. Belum pernah nyobain gitu. Tapi selalu hilang. Selalu hilang sih. Makan kucing. Waduh. Mantap. Karena beli ikan cupang. Ngikutin orang jual gitu. Itu mati-mati terus. Jadi aku takut. Miara. Takut. Lalai yang ngasih makan. Kalau disitu kan dia makan apapun. Berarti juga. Ngoleksi angsa di rumahnya. Enggak. Kebetulan. Soang. Soang. Bukan punya kucing. Tapi. Tinggalnya tiap hari disini juga. Kucing. Angsa. Cinta sama hewan dan binatang. Cinta. Kucing liar. Tapi gak cinta-cinta banget sih. Kebetulan. Kasiannya kalau pas. Minta makan. Gak ada makanan gitu. Gak dipiara. Ke sini. Gak. Pergi lebih senang. Gak kesini gak apa-apa. Tapi kalau kesini. Kasih makan. Oh gak makan. Oh loh. Thank you. Spesial ngasih. Ngayar. Thank you banget bro Taji. Buat waktunya. By the way. Buat lo semua. Coba drop juga komen di bawah. Apa aja yang belum gue tanyain. Pasti banyak banget yang miss out. Thank you. Thank you buat waktunya. By the way. Yang pasti. Dan kasih tau juga. Kalau lo dapet ilmu dari sini. Lo kasih tau. Kalau emang gue nanyanya jelek. Lo kasih tau juga gak apa-apa. Sama kasih tau juga. Yang pasti. Besok next one. Kita ketemuin siapa lagi yang kita datengin. Terima kasih. Dan jangan lupa juga. Buat pencet tombol like. Pencet tombol subscribe. Pencet notification bell nya. Biar algoritmenya naik. Biar lo bisa stay terus disini. Biar kita bisa saling sharing disini. Thank you. Sampai ketemu next one. Dan jangan lupa juga. Follow juga. Semua link di bio kita. Ada Bro Taji. Ada gue. Ada Art Corridor. Ada El Project. Sikat semuanya.